Pemudik Banyuwangi, Jawa Timur mulai dipadati pemudik dari Pelabuhan Gilimandu kepada kami siang 6 hari menjelang lebaran. Para pemudik memilih mudik lebih awal untuk menghindari antrian panjang di pelabuhan dan juga kemacetan di jalan raya. 6 hari jelang lebaran arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi dinominasi pemudik pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Ribuan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 antri dan berjubah lesat hendak keluar dari kapal kami siang. Menurut data manifest Angkutan Lebaran ASDP Pelabuhan Ketapang, jumlah penumpang dalam setiap harinya memasuki lebaran terus meningkat. Pada hamil 6 lebaran ini jumlah penumpang kapal dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang tercatat hampir 47.000 orang atau naik 9% dari tahun lalu sejumlah 43.000 orang. Namun jumlah sepeda motor yang menyeberang ke Pulau Jawa turun 5% menjadi 7.829 dari tahun lalu 8.236 kendaraan. Sebaliknya jumlah mobil mencapai 6.504 atau naik 12% dari tahun lalu sejumlah 5.800 kendaraan. Para pemudik umumnya pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dari Bali, mau pulang ke? Mau ke Perbes Jawa Tengah. Dalam rangka apa mas? Hari Raya, Idul Petri. Mudik mas ya? Iya mudik. Ini bareng sama siapa mas? Kita kakak ada Ipar juga. Sama keluarga ya? Iya sama keluarga. Mas ini kenapa kok memilih mudik lebih awal mas? Biar lebih santai aja lah. Oh gitu, ini dari macet mas ya? Iya. Biar gak kena macet aja, agak lancaran. Gitu ya? Iya. Ini dari mana mas? Dari Bajer mau ke Bandung. Ke Bandung? Oh iya. Dalam rangka apa mas? Ya mudik aja. Mudik ya. Mas kenapa kok memilih lebih awal mudik ini mas? Biar agak gak macet aja. Oh mungkin dari macet? Iya. Sama siapa ini mas mudik mas? Keluarga. Pihak ISDP Ketapang Gilimanuk memprediksi, puncak arus menik lebaran dari Pulau Bali akan terjadi pada H-2 lebaran mendatang. Kalau prioritas kami puncak kepadatan terjadi di H-3 dan H-2, namun puncak tertinggi akan jatuh pada H-2. Sementara untuk itu dari Ketapang, biasanya terlurai. Terlurai karena bahkan sampai setelah hari pas kemur itu masih mengadil. Nah, tapi kami berdiksi bahwa takal 16 di H-3, itu puncak tertinggi jatuh di kaki di kertas Ketapang. Sementara itu untuk arus penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk masih relatif normal. Cofi Jamani, Banyuwangi, Jawa Timur.